Intro Salam Budaya Selamat datang di channel ini Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya Cakra Sudarsana Dalam mitologi Hindu Cakra Sudarsana adalah senjata berputar yang dasyat Berbentuk cakram dengan 108 gerigi tajam di tepinya Senjata itu dimiliki oleh Dewa Wisnu Cakra Sudarsana tampak dibawa di tangan kanan belakangnya Di antara empat lengannya yang lain Masing-masing membawa sangka kalah di tangan kiri belakang Gada di tangan kiri depan Dan bunga patma di tangan kanan depan Menurut Kitab Purana Cakra Sudarsana adalah senjata penghancur yang tak terelakan Penggambaran Cakra Sudarsana bersama Wisnu Juga berarti bahwa Wisnu adalah penjaga sekaligus penguasa surga dan benda angkasa Sebenarnya kata cakra Sudarsana terdiri dari dua kata sansekerta Su dan darsan Yang berarti penglihatan yang menguntungkan Kata cakra berasal dari kata ceruhu Yang berarti gerakan dan keruhu yang berarti melakukan Jadi cakra artinya yang bergerak Dewa Wisnu digambarkan memegang cakra di tangan kanan belakang dari keempat tangannya Dewa Wisnu menghiasi cakra Sudarsana di jari telunjuknya seperti cincin Dia juga memegang sangka atau trompet kerang Gada dan patma di tangannya yang lain Pada periode Weda Cakra Sudarsana dianggap sebagai simbol roda waktu Dewa Wisnu Namun pada akhir abad pertengahan Sudarsana Cakra muncul sebagai Ayuda Purush Mewakili wujud Dewa Wisnu Yang ganas dan dianggap sebagai senjata pemusnah musuh Dalam cerita Maha Berata Krishna pernah menggunakan senjata ini untuk menutupi matahari Saat Arjuna akan melawan Jayadrata Agar memberi kesan bahwa matahari telah tenggelam Sebagai senjata milik Dewa Cakra bukan hanya ampuh Tetapi juga mempunyai berbagai macam kegunaan Kebanyakan makhluk di dunia ini Tidak ada yang sanggup mengelak dan menangkal Dari serangan senjata cakra Kecuali tokoh tertentu yang berpihak pada kebajikan Dalam pewayangan Senjata cakra digambarkan berbentuk roda Dengan gigi-gigi yang menyerupai mata tombak Pada wayang kulit purwa dan wayang orang Senjata cakra dirupakan sebagai mata panah Atau nyenyep dalam bahasa Jawa Sedangkan dalam penggambarannya Di beberapa dinding candi Serta di komik-komik yang diterbitkan di Jawa Barat Cakra dilukiskan berbentuk semacam cakram Yang tepinya bergerigi Ada berbagai cerita mitologis Yang menceritakan bagaimana cakra sudarsana muncul Beberapa percaya bahwa itu Diciptakan oleh energi gabungan Dari Brahma, Wisnu, dan Maheswara Kitab suci lain menyatakan bahwa itu Diberikan kepada Dewa Wisnu oleh Dewa Siwa Ada satu kisah populer Yang menggambarkan asal-usul cakra sudarsana Suatu ketika para Dewa sangat menderita Di tangan para Asura Mereka memutuskan untuk mencari bantuan Kepada Dewa Wisnu Jadi mereka mendatangi Dewa Wisnu Dan meminta dia untuk melindungi mereka dari Asura Mendengar ini Dewa Wisnu memberitahu para Dewa Bahwa dia tidak memiliki senjata Yang mampu untuk mengalahkan para Asura Namun Dewa Wisnu menghibur mereka Bahwa dia akan mencari bantuan dari Dewa Siwa Dan memintanya untuk memberikan senjata khusus Yang dapat mengalahkan dan menaklukkan para Asura Jadi Dewa Wisnu menemui Dewa Siwa Dewa Wisnu menemukan Dewa Siwa Sedang duduk dalam keadaan meditasi Dewa Wisnu mulai berdoa kepada Dewa Siwa Berharap bahwa dia akan segera keluar Dari kondisi semedinya Dewa Siwa tetap dalam kondisi semedi ini Selama beberapa tahun Namun Wisnu melanjutkan berata dan berdoa Dia menyebut nama Dewa Siwa Dan mempersembahkan bunga teratai Akhirnya setelah bertahun-tahun Siwa keluar dari kondisi meditasinya Sukacita Dewa Wisnu tidak mengenal batas Dia berlari dan mengumpulkan seribu bunga teratai Sehingga dia bisa mempersembahkannya kepada Dewa Siwa Dan meminta anugerak khusus Siwa sangat senang dengan persembahan Dewa Wisnu Namun ia memutuskan untuk menguji pengabdian Dewa Wisnu kepadanya Jadi Dewa Siwa diam-diam mencuri salah satu bunga teratai tersebut Teratai yang dipersembahkan kepada Dewa Siwa Hanya ada 999 bunga teratai Dewa Wisnu mulai memuja Dewa Siwa Dan mempersembahkan bunga teratai kepadanya Sambil melantunkan nama Dewa Siwa Akhirnya Dewa Wisnu mengetahui satu bunga teratai telah hilang Dia hanya menghitung bunga teratai itu Hanya ada 999 bunga teratai Itu berarti Wisnu harus pergi dan mencari bunga teratai lagi Namun bukannya mencarinya lagi Dewa Wisnu mencabut salah satu matanya Dan meletakkannya di depan Dewa Siwa Melihat pengabdian yang begitu besar dari Dewa Wisnu Dewa Siwa berseru Saya sangat senang dengan pengabdian Anda Aku akan mengabulkan apapun yang kamu inginkan Mendengar kata-kata tersebut Dewa Wisnu meminta kepada Dewa Siwa Untuk memberinya senjata ampuh Yang dapat dengan mudah mengalahkan semua iblis Dewa Siwa kemudian memberi Dewa Wisnu Cakra Sudarsana Yang akan membantu Dewa Wisnu Untuk menaklukkan semua musuhnya Ada legenda lain yang sangat populer Di balik asal-usul Cakra Sudarsana Menurut teori ini Cakra Sudarsana diciptakan dari sinar matahari Viswa Karma Arsitek dari para Dewa Telah menikahkan putrinya Sanjana Dengan Dewa Surya Namun Karena panas dan cahaya dari Dewa Surya Yang luar biasa Sanjana tidak dapat menatapnya Dan tidak dapat mendekatinya Sanjana menceritakan penderitaan ini Kepada ayahnya Viswa Karma Mendengar permintaan ini Viswa Karma memutuskan untuk Mengurangi kecemerlangan dari Dewa Surya Dia mengumpulkan debu matahari Dan membuat tiga buah benda Salah satunya adalah Trisula Dewa Siwa Yang berikutnya adalah Pushpaka Famana Dan yang ketiga adalah Cakra Sudarsana Menurut kepercayaan populer lainnya Selama dua para Yuga Sri Krishna Renkarnasi Dewa Visnu yang kedelapan Dikatakan telah memperoleh Cakra Sudarsana Dari Dewa Agni Kemudian para Surama Mengetahui hal ini Dia mengajari Krishna Segala tentang penguasaan Dan potensi dari Cakra Sudarsana Dua belas jari-jari Cakra Sudarsana Diyakini Mewakili dua belas bulan Dalam kalender bulan Hindu Dalam pewayangan Gagrak Jawa Timur Diceritakan Senjata Cakra Bhaskara Tercipta dalam lakon Visnu Sraya Suatu ketika Prabu Mangliawan Dari Kerajaan Selanggeringging Menyerbu kahyangan Karena binangannya Terhadap Dewi Sri Pujianti Ditolak Bala Tentara Dewa Kewalahan menghadapinya Sang Hyang Narada Menugasi Batara Wisnu Untuk menghadapi Prabu Mangliawan Sebelum berangkat Kemedan Laga Batara Wisnu Menyuruh istrinya Memohon restu Pada Batara Guru Namun Pemuka Dewa itu Tidak berkenan Karena ia masih sakit hati Pada Wisnu Dan Dewi Sri Batara Guru Bahkan membuang Ludahnya Sehingga Menodai kain Yang dikenakan Dewi Sri Dewi Sri Kemudian melaporkan Segala kejadian itu Pada suaminya Oleh Wisnu Ludah Batara Guru Yang menempel Di kain istrinya Dipuja Menjadi sebuah Senjata sakti Berbentuk bulat Dengan delapan runcingan Di sekeliling sisinya Senjata itu Dinamakan Cakra Bhaskara Atau Riak Kumala Menurut versi yang ini Kisah terjadinya Senjata cakra Dimulai dari Niat Batara Guru Untuk berolah asmara Dengan Dewi Sri Widawati Sang Dewi Menolak dan Memohon Perlindungan Batara Wisnu Ketika Batara Wisnu Hendak menyadarkan Batara Guru Bahwa perbuatannya Tidak pantas Pemuka Dewa itu Malah marah Lalu Melakukan Tiwi Kerama Keempat tangannya Menjadi besar Dan panjang Hendak Menjekram Wisnu Karena takut sekaligus Marah Batara Wisnu Melakukan Tiwi Kerama Berubah wujud Menjadi Kala Merju Batara Guru Kewalahan Dan menghentikan Serangannya Tetapi Rasa kesalnya Belum reda Batara Wisnu Diludahi Kemudian Bersama Batari Sri Widawati Dan Batara Basuki Wisnu Diusir Dari Kahyangan Sebelum Meninggalkan Kahyangan Batara Wisnu Memuja Ludah Batara Guru Menjadi Senjata Cakra Mulai saat Itulah Mereka Menitis Pada manusia Yang dipilihnya Pertama Kali Senjata Cakra Digunakan Oleh Batara Wisnu Memenggal Leher Rembu Culung Atau Kalarudra Sewaktu Mendapat Laporan Dari Batara Chandra Bahwa Rembu Culung Mencuri Air Kehidupan Tirta Amerta Batara Wisnu Segera Memburunya Dengan Senjata Cakra Dewa Pemelihara Alam Itu Memenggal Leher Rembu Culung Hingga Putus Namun Karena Raksasa Gandarwa Itu Sempat Menengkuk Tirta Amerta Sebelum Sempat Tertelan Kepala Rembu Culung Tidak Mati Sedangkan Badannya Menjadi Lesung Kala Cakra Dalam Bahasa Sanker Mengandung Arti Bulatan Atau Lingkaran Piringan Roda Atau Sejenis Dengan Itu Terima kasih telah menyaksikan konten ini Jangan lupa Untuk Share Like Dan Subscribe Karena kita akan memberikan Informasi-informasi Yang lainnya Rahayu Rahayu Salam Budaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!